oke kali ini ini ya, gue mau nyari ini demo vocal cover terus yang no all itu ini, paling atas yang gue search, ini ini gue search dan yang no all itu ini paling atas, oke sebelum mulai ada beberapa poin-poin sedikit yang pengen gue ceritain dari video reaction kemarin yang pertama ya itu gue belajar abis gue nonton sendiri video gue yang pertama kemarin yang reaction video clipnya blink yang atking itu agak cringe juga sih tapi gue belajar dari situ, jadi gue tau poin-poin cringe-nya dimana jadi kali ini gue gak mau ngomong full English gitu ya sosok-sokan British gitu biasa aja ya, natural gitu mungkin kalau, ya mungkin nanti gue bakal taruh subtitle English gitu emo vocal cover cringe compilation kalian tau kalian tau apa itu cringe cringe itu video yang lo tonton, terus ketika lo nonton itu bisa bikin lo muka lo muka lo iks gimana ya gue gue nyontohin nyontohin reaksi cringe malah gue aja sendiri yang cringe ya tapi gak ada salahnya sih sebenernya di youtube pun setiap youtuber pun sebenernya itu cringe ya dari yang gue liat itu semakin lo semakin lo cringe itu bakalan semakin banyak yang nonton atau ada aja gitu ada orang yang emang suka aja mungkin ngeliat orang ngelakuin hal-hal yang cringe gitu kayak begini ini 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 di depan kamera gini lo dipertontonkan gitu ya menurut beberapa orang ada yang biasa aja tapi ada menurut beberapa orang yang emang ya lo cringe in some way gitu oke ayo kita mulai aja ya langsung ya pokoknya penjelasannya tentang cringe itu seperti itu jadi video yang lo tonton itu bisa bikin muka lo jadi ekspresi lo jadi sama ada satu lagi yang gue pelajarin dari video reaksi yang pertama kemarin ya jadi harusnya videonya yang yang gede dan di video reaksi gue yang kemarin itu gue yang gede dan video itu kliknya yang malah yang kecil yang di pojok yang kecil jadi kali ini bener kok ini gue fullscreen aja ya oke ini fullscreen mari kita nonton bersama so you guys have asked for this same song countless times numerous times every single video i have comment after comment guess what it is king for a fucking day hmmm right pierced the fail king for days pierced the fail and kalin queen i can see they're not bad they can sing they can scream yes they have the power the power to do the scream growl they have a power voice they have a power voice like that that so deep dalam ya the blown kid sorry sorry if my pronunciation is still you know all right all right all right all right all right i got it i got it let's continue 1 2 3 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6 8 9 9 10 American average and now i know the song yang pertama tadi the first one the first cover they got the power but this one he got the spirit ayo kita dengerin lagi but i think i think i can i would like to do some cover with him i don't know if i like to cover if I can find this full version I mean the full version of him covering the song I think I would like to do you know like uh you know like a featuring or duet vocal something like that he got the spirit and yeah yeah I will do I will do I'll put it on my list I'll write it down I'll put it on my list okay I write it down and what I want to do next I'll do something with him I mean this video I like it he got the spirit man let's continue oh no oh no no you shouldn't skip when you do a reaction video you don't skip or it's okay to skip because I want to skip this one I cannot this is not my type of emo I you know I like the previous one even he cannot sing but I like it I like it the video he got the spirit and this dude I heard the pain of uh blood on the dance floor I heard in either uh Jared dance or Steve Steve stivity they do they do reaction for the pain blood on the dance floor you see the shirt that he will blood on the dance floor but yeah it it is it is not no not not a bad they making music and for me personally it just not my type of emo and I'm not into this kind of pace I'm not you know my my emo pace is like the second dude that just singing the previous song and also the first to fail the first two kids I know that song is it okay to skip because hey hey frankie it's not frankie it's franku papa franku it's the pink guy right pink guy joji all right I know it's time to stop okay no more where the are your parents who are your parents i'm gonna call child protective services it's time to stop that meme never get old all right the next dude what are you doing dude all right you do the you do the tick-tock kind of stuff the tick-tock dancing move all right i don't know what you're doing i like the song such a great song the the MV the music video of the Clive and Pans that bring me i mean that introduce me to the Black Veil Brides lagunya Clive and Pans ya dari Black Veil Brides pertama kali gua tahu Black Veil Brides itu juga dari dari lagunya yang ini yang Clive and Pans ini lanjut ya okay not bad you're not bad you can scream we still can enjoy we still can enjoy suara normalnya juga nggak jelek ke masih masih bisa masih layak didengar dibanding yang yang kedua tadi ya yang kacau ya gua tahu yang kedua tadi itu lagunya asking Alexandria not the American average tapi ya suara gue juga kira-kira kayak yang kedua tadi ya orang tadi ya kalau nyanyi suara clean ya ini masih layak masih bisa di toleransi lah di kupingnya gini mungkin cringenya dari entahlah tadi dia jaget juga tiktok mungkin oke ini berikutnya ya ganti orang kan ya coba oke ganti orang what the fuck what the fuck of this song I don't know I never heard this song gua gak pernah denger lagunya tapi ukulelenya keren ya gua dulu juga pernah jaman main ukulele tapi belum masuk ke jaman Imo ya sama sekali belum tahu lagu-lagu Imo tuh gua mainan ukulele itu masih ke fase anak punk ya dulu main ukulele lagu-lagunya marginal bunga hitam terus sosial-sosial sekali masih masih belum tahu kayak gini-gini anak-anak Imo gini masih belum jaman SMA gua main ukulele dan what what the fuck oh oh no 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 haha tain tahu ya itu fuck 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 oh shiet me fuck 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 me fuck fuck uh jump 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 it's a different dude ada orang lagi ya what the fuck is this editing? ok kita tebak tebakan dia bisa nyanyi atau enggak ya kalian juga tebak bareng ya kalau gue ada bugnya enggak ya menurut gue dia enggak bisa nyanyi ok ayo kita setel jika ada potensial ada potensinya sih mungkin nadanya enggak masuk tapi mungkin salah milih lagu atau genre atau menurut kalian bisa nyanyi atau enggak dia kalau menurut gue sih enggak masuk ya mungkin kalau beda lagu enggak 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 masuk ya dan i lost it all dead and broken my ears suaranya enggak jelas ya tapi enggak masuk aja oke 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 bukan enggak enggak sejarah sekarang cew sejarah sekarang cewek anu dead band blot on the dance floor lagi colkap Kalau lo belum pernah denger atau baru pertama kali denger namanya ya silahkan searching Blood on the Dance Floor Stylenya kayak begini ya warna-warni, colorful dan kalau lo enggak tahu ya Blood on the Dance Floor itu dapat lebih banyak apa lebih banyak cacian karena lo pokoknya banyak dibully lah di internet ya setelah gue banyak banget yang nge-bully band itu nggak tahu ya karena cringe-nya ini ya mungkin ya atau karena lagunya ya gue nggak tahu tapi gue nggak masuk aja di gue Imo-nya gue nggak ke arah situ ya masih yang normal lah kalau gue jaman Imo itu pertama kali tahu itu ya chemical romance ya jelas ya mau orang tahu ya dan kalau lo anak mau pasti tahu lah band itu ya jamannya gue Imo itu band-band yang gue tahu pertama gue dengerin itu ya My Chemical Romance terus Black Veil Brides tadi yang ada orang tadi yang nyanyain juga ya kalau Indonesia itu Kill Me Inside ya Thirteen ya terus band dari Bandung gitu ya Alon Atlas ya band luar itu ada lagi apa ya Escape The Fate ya tadinya masih vokalis lamanya ya si Ronny ya sekarang udah masuk di Falling in Rio reverse ya Blood on the Dance Floor ini nggak jelek sih cuman bukan Imo-nya gua aja kalau kalian mungkin ada yang masuk di kuping kalian mungkin diantar kalian ada yang masuk gitu genre ini tipe musik Imo yang kayak begini silahkan kalian searching aja gua tunjukin di layar ya tulisannya ya Blood on the Dance Floor Blood on the Dance Floor silahkan kalian searching di YouTube ada kok itu nama band dan musiknya ada mereka oh mereka berdua mau cover lah kalau di Indonesia mungkin kalau kalian dulu pernah tahu ada Sinta Jojo ya ini kayak racun klipsing gitu itu juga cringe sih kalau menurut menurut gua menurut beberapa orang juga pasti ada yang nilai tuh cringe tapi ya viral ya dan mereka berdua ya nggak peduli ya peduli apa sama orang yang ngejudge yang ledek gitu dan yang baru-baru ini yang potongan rambut yang di lan itu yang di twitter itu terus dan baru-baru ini yang yang kamu nanya itu juga itu juga menurut beberapa orang juga ada yang nilai tuh cringe terus tapi ya yaitu lu harus ya kalau emang lu apa ya namanya ya lu harus siap untuk dinilai orang gitu kalau kalau emang lu masuk di dunia internet gitu apa kayak video-video ini kan ini orang ngumpulin kan juga sama ada ada channel yang kayak hati-hati di internet gitu tapi yang namanya yang kamu nanya itu itu juga dia itu kalau nggak di-share ulang sama grup-grup atau base-basenya yang biasa nge-share meme-meme gitu juga nggak bakalan sampai se-viral itu ya jadi ya dan emang yang apa namanya base-base atau grup-grup gede yang biasa nge-share meme-meme gitu ya emang mereka suka nge-share yang bentuknya bentukannya cringe gitu yang yang absurd gitu kayak yang pentol itu dulu pernah viral ya dan yang dapet feedbacknya trafficnya juga lumayan dan karena buat kita buat beberapa orang sih ya ada yang nonton itu sebagai hiburan kayak sama kayak Sinta Jojo dulu oke lanjutnya apa yang ini liriknya di panggungan? seks 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 me i don't know i never heard of the split on the dance floor is it? is it seks or teks? seks seks me what the fuck? yes jontron i have the same reaction? i have the same reaction? seks seks listen through use just a tease send those news and make me drool hit me up make me cump wanna sex i'll show you some sticky drama all away want my dick you gotta pay see what my thumbs can do time to use my tongue on you show me what you is it twins? kembar? no no the editing is cringe i think i don't know i wanna fuck you hard i wanna feel you deep i wanna rock your body i wanna taste you sweet i wanna fuck you hard i wanna what the fuck i'm not mishearing gua gak salah denger kan ya dia bilang i wanna fuck you hard i wanna fuck you hard gua nuruin kaki kayak siapa yang berjuarin itu? ah uncle roger video ini harusnya ada di porn hub ya this video should belong to porn hub disini okay ya esa seg ria ini is yang kasih salah g yang water si hei, udah ganti lagi it's a different, do alright, sleeping with siren lagunya ya, sleeping with siren ya, Kelly and Queen lagunya tinggi ya, gak tau deh bisa nyampe apa enggak suaranya, ayo kita dengerin eh bentar copyrightnya ya gua cepetin triknya kalo supaya gak ke-detek itu ya lagunya play pause, play pause gitu sambil gua ngasih reaction dikit-dikit gitu dia bisa sing, bisa nyampe di sini tinggi ya, naik 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 suaranya tinggi suara lagu aslinya itu lebih tinggi ya, tapi suara dia masih masih bisa masuk di kuping sih, not bad cover, we still can enjoy it, you know, yang paling parah coverannya itu yang kedua tadi ya, yang sekian Alexandria tadi, tapi gua pengen bikin video duet sama orang yang kedua tadi ya, mungkin ya lagunya lagu itu, kalo gua bisa nemuin video fullnya ini terakhir kayaknya, this is the last one ya 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 對啊 uang ayo hari ini ya 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 dia ya dia ya ya ależy menem algún Gatau duet mungkin sama dia ya Video ini ya Video ini pengen gua Duetin gua bisa Paling gua ngisi yang bagian screennya Gua juga gak nyampe sih suara clean gua Mungkin lebih parah dari dia Atau mungkin sama kayak dia ya Kalo nyanyi suara cleannya Dengerin lagi ya Ini yang paling the best Menurut gua Gak cringe sih Tapi ya Bisa nyampe Bisa ada aja suara gitu Kalian tau yang Do you know the titanic cover Of the flute I mean Zeruleng gitu Ah How you call the instrument in english The flute right The titanic cover That Becomes meme It's It's not different with this dude Let's Try Again This is the last one Terakhir Sekali lagi Kita dengerin bareng ya That's it Oke Terima kasih Terima kasih buat Yang udah nonton ya Yang udah ngelongin waktunya Nonton videonya bareng sama gua Kau gak tau mungkin gua bakal nyari Video-video kayak begini lagi selanjutnya Yang Yang Bukan cringe Gua sebenernya Gak begitu Tertarik sih Untuk Apa ya Bikin video reaction sendirian gitu Apalagi yang video-video cringe gitu Mungkin kalo ada temen Mau Bareng Untuk bikin video reaction gitu Itu gak masalah sih Mungkin berikutnya Gua gak tau Hmm Yang fail Vokal mungkin ya Ada mungkin ya Yang Ya gua lebih suka reaction yang fail-fail gitu deh Daripada yang cringe begini Cuman Dari Dari semua video tadi Iya yang gua nyerah sih Cuman yang di blood on the dance floor doang sih Sama yang orang main ukulele tadi ya Gak tau itu orang Kenapa Oke udah ya By the way Kalo lu belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Bulan Desember Gua bakal bikin konten-konten Musik mungkin Cover Atau Gak gua original Gak tau Gua bakal ngeliris beberapa cover Lagi nanti Di bulan Desember Bentar lagi kan ya Ya jangan lupa subscribe Yang belum subscribe Kalo lu suka sama Putaran Dunia Permusikan See you in the next video Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye